Seekor merpati memerlukan dua jenis informasi untuk dapat kembali ke rumah dari lokasi asing di mana mereka dilepaskan. Yang pertama adalah naluri peta untuk memahami lokasi geografis. Yang kedua adalah indra kompas untuk mengetahui arah yang mereka perlukan untuk terbang dari lokasi baru ke rumah mereka. Namun, kedua indra ini merespon sejumlah isyarat yang berbeda dalam situasi yang juga berbeda. Teori yang paling populer tentang bagaimana merpati dapat balik kandang adalah bahwa mereka dapat merasakan medan magnet bumi berkat jaringan magnet kecil di kepalanya yang disebut magnetoception. Teori lainnya adalah bahwa merpati memiliki indra kompas dan jam internal yang berpatokan pada posisi matahari untuk memudahkan penentuan arah. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan dengan memblokir salah satu sinyal dari kedua indra tersebut menunjukkan bahwa ketika ada gangguan magnet atau gangguan lain pada indra tersebut, merpati tetap dapat balik kandang. Keragaman dalam efek manipulasi terhadap naluri merpati ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu isyarat yang menjadi faktor pendukung dalam navigasi merpati. Jadi, penggunaan medan magnet sebagai penentu kemampuan navigasi merpati sepertinya terlalu simpel. Penelitian modern dengan menggunakan tracing GPS malah menunjukkan anomali gravitasi juga berperan dalam kesuksesan navigasi merpati.